Wah baunya mantep temen-temen Udah keluar baunya Nah kita bolak-balik aja pokoknya Ya dan ini aku tambahkan Sambal kacang dan kecap manis Juga Aku tambahkan bawang merah Terus daun jeruk Nah ini temen-temen Sate tahu Oke temen-temen Sekarang aku tambahkan airnya Lalu kita Campur Airnya secukupnya aja Sedikit demi sedikit aja Terus aku mau Tambahkan daun Bawangnya tadi Dan kita Campur lagi Dan aku mau tambahkan Tahunya tadi ya Tahu yang Dari dalam tadi temen-temen Nah ini Aku tambahkan Dan Kita campur juga Nah setelah ini Kita masukkan ke dalam Tahunya yang kosong tadi Aku mau tambahkan sedikit air Dikit aja Nah ini oke Sekarang aku mau Isi ya temen-temen Ini kayak apa ya Kayak tahu isi gitu loh Cuman ini tepung aja Nggak pakai sayur Nah kita isi segini-gini aja Secukupnya aja Dan setelah ini Dan setelah ini Nanti kita kukus ya Kita kukus Oke kita isi Sampai selesai Kita isi kayak gini Setelah aku isi ya Sekarang aku mau kukus Selama 15 menit Dengan api sederhana Dan sekarang aku mau Bikin bumbunya ya temen-temen Bumbunya sate Ya dan ini buat Bumbunya sate Aku cuma pakai Bawang putih aja ya temen-temen Sama cabai Ini udah aku goreng tadi Dan aku tambahkan sedikit Garam Dan disini ada kacang Kacangnya nanti juga Aku mau ulek Sama bumbunya juga ya Dan buat garnisnya Disini ada bawang Bawang merah Udah aku potong-potong Dan ini Daun jeruk Juga aku potong Kecil-kecil banget gitu Terus nanti kita tambahkan Kecap manis ya So sekarang aku mau ulek Bumbunya dulu Kita ulek sampai lembut ya Cabainya Dan setelah itu Aku tambahkan Kacangnya Kacangnya tadi Nah ini bikinnya tuh Gampang banget ya temen-temen Terus bahan-bahannya itu murah Jadi kalau buat Ide jualan itu Bagus banget So buat temen-temen Bisa dicoba Sate tahu Ya cabainya Udah lembut Sama bawangnya Sekarang aku mau tambahkan Kacang Kacangnya ya Dan kita ulek juga Sampai lembut Nah kayak gini ya temen-temen Kalau temen-temen Mau gak begitu lembut Juga bisa Atau kalau mau yang sangat lembut Bisa di blender ya Kalau bikin banyak Mungkin bisa kita blender Ini aku bikinnya Cuman sedikit aja Jadi Aku ulek gini aja Kacangnya itu Sama Bumbu-bumbunya Oke temen-temen Aku ulek dulu ya Sampai lembut Dan setelah ini Kita lihat tahunya tadi Udah 15 menit Mungkin udah mateng Ya dan setelah 15 menit ya temen-temen Ini hasilnya Udah mateng Kayaknya Aku mau cek dulu Ya sudah mateng temen-temen Tepungnya Setelah 15 menit Dan kita tunggu Biar Biar dingin dulu ya Biar dingin Dan nanti Kalau udah dingin Aku mau potongin Nah ini Aku biarkan Dingin dulu Ya sekarang Udah dingin ya temen-temen Aku mau potongin Dan disini itu ada kecap Kecap manis Dan aku tambahkan sedikit Air Aku mau Setelah aku potong Aku Campurkan disitu Nah aku potong kayak gini Aku potong kayak gini aja Panjang-panjang kayak gini ya Nah Terus setelah ini Aku pakai Apa Tusuk gitu Lalu kita panggang nanti Gampang banget ini bikinnya Dan Bahannya juga murah Oke aku campurkan kayak gini ya temen-temen Aku campurkan kayak gini Nah setelah ini Aku mau tusukin Pakai Ini satu-satu Nah kayak gini ya Kayak gini aku mau Tusuk gini Mungkin aku isi Dua ya Aku isi dua Nah kayak gini Dua atau tiga ya temen-temen Dua atau tiga Tiga aja ya Tiga aja ya biar Biar kelihatan gede gitu Nah kayak gini Terus nanti kita panggang ya Oke kita potong Sampai selesai Terus kita Tusukin kayak gini Sampai selesai Dan kita Panggang Nah ini temen-temen Semua udah aku Tusukin pakai Kayak ini ya Nah jadinya itu Banyak banget Terus aku mau Panaskan ini Aku kalau manggangnya itu disini Pakai Apa itu Sarangan Nah pakai sarangan gini Dan apinya itu aku kecilin Nggak usah pakai api besar Nah aku pakai api kecil Nah kayak gini Tadi aku kasih kecap sedikit ya temen-temen Aku kecilin aja apinya Nanti kita bolak-balik Nggak usah dikipasin ya Kalau pakai areng kita kipasin Ini kita pakai kompor aja Dan tadi sarangannya itu Aku kasih minyak Sedikit Aku takutnya nanti Apa itu Melekat Wah baunya mantep temen-temen Udah keluar baunya Nah kita bolak-balik aja pokoknya Nah ini udah Kayak gini kan Gosong-gosong kayak gini Nah Kita bolak-balik aja Apinya Nang tengah Nang tengah Nang bolak-balik Semang Wah senang Saya gosong Apinya itu di tengah Bumbu Oke teman-teman Kita panggang sampai selesai ya Dan Nanti Ya dan ini teman-teman Yang udah jadi ya Yang udah jadi aku bakar semua Hasilnya itu kayak gini Dan ini aku mau ngambil Separuh aja dulu Aku mau Tambahkan Saos Kacang Sama Kecap Dan Sama bawang Bawang merah Kita iris-iris gitu Dan ditambahkan Juga Sama daun jeruk ya Biar Rasanya itu Tambah Mantap Nah ini Keteritaku Ala-ala Rumahan Gitu ya Murah banget Teman-teman Oke teman-teman Sekian dulu Video dari Saya Dan Kita mau lagi Di video Yang sudah Nonton Oke Wassalamualaikum Assalamualaikum 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 Assalamualaikum